Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke, langsung menjaga tutorialnya Di sini kalian bisa buka dulu aplikasi CapCut kalian Selanjutnya kalian bisa klik proyek baru Lalu kalian bisa tambahkan satu foto Misalnya foto ini kalian bisa klik tambah Formatnya kalian sesuaikan, kalian pilih yaitu 9 banding 16 Selanjutnya foto yang ini kalian zoomkan dulu sampai full Lalu kalian geser sesuai fotonya Selanjutnya foto ini kalian bisa salin Kalian klik overlay Lalu kalian geser ke sini Lalu overlay tadi kalian perkecil Kalian geser kayak gini ya guys Jika udah kalian bisa tambahkan satu overlay lagi Selanjutnya kalian bisa tambahkan lirik Lalu kalian klik tambah Lalu kalian klik gabungan Kalian pilih pencerah Jika udah kalian bisa tambahkan lagi satu overlay Kalian pilih background yang warna hitam Lalu kalian sesuaikan dengan foto yang kecil Kalian klik yaitu tutupi Lalu kalian bagi Kalian balikan Selanjutnya kalian atur kayak gini ya guys Lalu digeser aja Nah ininya itu kalian geser-geser agar dia agak ngeblur gitu ya guys Ini bisa kalian atur aja sendiri Lalu kalian klik centang Selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi satu overlay Kalian pilih yaitu Spotify kayak gini Lalu kalian klik gabungan Lalu kalian klik pencerah Dan kalian perkecil Kalian taruh di bawah kayak gini Selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi satu overlay Kalian pilih misalnya kayak gini Itu terserah kalian aja ya guys Atau sesuai dengan pemilik soundnya Kalian perkecil Kalian atur aja sendiri Selanjutnya kalian bisa tambahkan text Kalian bikin judul soundnya Misalnya gini Lalu kalian ubah fontnya Selanjutnya kalian bisa atur aja sendiri ya guys Lalu kalian perkecil Kalian atur kayak gini Selanjutnya kalian bisa panjangin aja Sesuai dengan audionya Kalian atur semuanya guys Pokoknya jangan ada yang berlebih Harus pas-pas ya guys Sampai akhirnya Nah textnya jangan lupa Diatur juga sampai akhir ya guys Untuk lirik tadi Kalian bisa atur juga Kalian pindahin ke atas dulu Lalu kalian perkecil Kalian geser kayak gini Sampai di bawah ini Nah jika udah kalian atur aja Sesuai kayak gini Lalu kalian bisa tambahkan efek-efek terserah kalian Disini saya pilih efek video dari dasar Yaitu kabur Kaburnya diatur aja sesuai keinginan kalian Misalnya 10 Lalu kalian klik centang Dan kabur ini hanya kalian pilih ke video yang di belakang Selanjutnya kalian sesuaikan lagi efeknya sampai akhir Nah untuk videonya udah selesai Jika kalian ingin menambahkan efek lainnya Kalian bisa tambahkan aja sendiri ya guys Dan hanya begitu video dari saya Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe See you in the next video